Pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai melonjak tinggi. Tidak hanya karena mendekati Nataru, harga cabai melonjak tinggi juga akibat rendahnya pasokan cabai. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Madinah, Sumatra Utara, harga cabai mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar kahayan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengalami kenaikan harga. Beberapa di antaranya adalah ayam potong dan minyak goreng. Lonjakan harga tertinggi terjadi pada komoditi cabai. Kenaikan harga cabai tiung sudah dua kali terjadi, disebabkan oleh banjir dari daerah pemasok Banjermasin, Kalimantan Selatan, sehingga sebagian pedagang mendapatkan pasukan cabai dari daerah Jawa melalui kapal laut dengan ongkos transportasi yang tinggi. Di Palangkaraya, kemarin kan banjir, habis itu ini di Banjermasin lagi yang banjir. Di Banjermasin sama aku. Sama daerah Jawa. Kalau Jawa, naik pesawat atau naik kapal laut? Sebagian naik kapal laut. Kapal laut? Iya. Onkosnya berarti agak naik juga. Meski harga cabai melonjak, pembeli tetap membeli cabai. Hanya saja jumlah pembelian berkurang dari biasanya. Harga cabai merah keriting di Pasar Panjabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara naik 100% dibanding minggu sebelumnya. Per kilogram harga cabai keriting mencapai Rp75.000 hingga Rp100.000. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga cabai dikarenakan berkurangnya pasokan dari sejumlah sentra penghasil cabai akibat gagal panen. Namun lonjakan harga cabai membuat pedagang tak berani menyediakan stok terlalu banyak, khawatir rugi akibat tidak ada pembeli. Para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai masih akan terus terjadi hingga sepekan menjelang perayaan Natal. Tim Liputan Ainius melaporkan.